Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi di Anputika Oke, pada pembelajaran sebelumnya Kan kita sudah belajar nih Tentang kelainan otot dan kelainan tulang Pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar bagaimana Cara memelihara otot dan tulang kita Serta penyebab atau faktor-faktor apa sih Yang menyebabkan kelainan otot dan tulang kita Kita bahas satu persatu ya Yang pertama tentang cara memelihara tulang dan otot kita Kita kan tahu bahwa pada kehidupan kita sehari-hari Kita selalu menggunakan otot dan tulang kita untuk bergerak Entah itu berlari, berjalan Atau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita Nah kita sebagai manusia perlu menjaga Agar otot dan tulang kita itu tetap sehat Dan kita tidak terganggu aktivitas sehari-harinya Bagaimana caranya? Pasti kamu tahu ya Ya, yang pertama Kamu harus makan makanan yang bergisi seimbang Biasa kita sebutnya 4 sehat, 5 sempurna Kemudian yang kedua Posisi kamu duduk maupun posisi kamu berjalan itu tegak Ya anak-anak Dan yang ketiga Kamu harus berolahraga secara rutin Supaya badan kamu tetap sehat dan tetap kuat Kemudian faktor-faktor apa sih yang menyebabkan berbagai macam kelainan tulang atau otot yang kita derita Mari kita belajar bersama Oke anak-anak Sekarang kita akan belajar nih Tentang faktor-faktor penyebab Gangguan kesehatan alat gerak kita Alat gerak aktif dan pasif kita Nah, biasanya kelainan otot maupun tulang itu ada yang terjadi karena kecelakaan Kemudian ada karena infeksi bakteri atau bawaan sejak lahir dan juga adanya kebiasaan yang tidak baik yang masih sering kita lakukan Contoh-contoh faktor-faktor kebiasaan yang masih sering kita lakukan yang itu berdampak buruk untuk kita adalah yang pertama Kamu kalau membaca buku masih dengan posisi tiduran Ya atau tidak Nah, itu tidak baik untuk otot leher kalian Kemudian yang kedua Kamu kalau berjalan masih membukuk Menyebabkan apa? Kifosis, kiku Kifosis membukuk Kemudian bisa jadi kamu kalau duduk itu kadang duduknya enggak tegak tapi serong ke kanan, serong ke kiri bisa menyebabkan penyakit skoliosis Nah, kadang-kadang kalian yang masih kecil ini suka nih mandi malam-malam Ya, mandi malam-malam hari itu tidak baik untuk tulang kita Nanti kita bisa terjadi pengeroposan tulang atau yang biasa kita sebut osteoporosis Bisa karena kekurangan kalsu juga ya Selain itu memikul beban yang terlalu berat pada kumbung atau tubuh kita itu juga tidak baik untuk kesehatan tulang dan otot kita Dan kamu, hal yang paling sering kamu lakukan dan hobimu mungkin lebih berarti kan nih Yaitu tidur Nah, posisi tidur yang tidak benar pun bisa menyebabkan kelainan tulang atau otot pada tubuh kita Jadi kalian harus bisa menjaga diri dan menjaga kesehatan kalian Agar kita sebagai manusia itu tetap sehat dan tetap semangat Dan tetap kuat baginya Oke anak-anak, sekian pelajaran kita tentang cara memelihara otot dan tulang kita Serta faktor-faktor penyebab kelainan otot dan tulang kita Tetap sehat dan tetap semangat agar kalian belajar dimanapun berada Kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih